Intro Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, intelektual, aktivis KSM, aktivis perempuan, praktisi dan tokoh agama di wilayah Boboraya yang tergabung dalam jaringan nasional Jarnas Relawan Anies Baswedan mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai kandidat presiden di Pilpres 2024 mendatang dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi di area tubuh Kujang Kota Bobor Kamis 7 April 2022 Intro Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan memohon Allah semuata Tuhan Yang Maha Esa Dengan ini kami Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan wilayah Boboraya 1. Bertekad untuk mengawal, menjaga, serta menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2. Siap mendorong terujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 3. Bertekad mengawal hadirnya demokrasi yang berkeadilan dan ikut menjunjung tinggi supremasi hukum Dengan ini kami mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia Baik masyarakat, organisasi massa, politisi, media, dan partai politik Untuk bersama-sama mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 Kami juga siap bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Demi mewujudkan Indonesia yang berkarakter, damai, adil, dan makmur serta sejahtera Usai menggelar deklarasi dukungan, para relawan Jarnas juga membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas di sekitar Tugu Kujan, Kota Bogor Acara tersebut diawali dengan sholat ashar berjamaah Dan ditutup dengan kegiatan sholat pagrib berjamaah di Masjid Alumni IPB Baranansiang, Kota Bogor Dari Tugu Kujan, Kota Bogor, Palapa TV, mengabarkan